Pasca peresmian Masjid Rihadul Janah di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 29 Juni, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menekatkan pentingnya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pucak hingga res area Gunung Mas untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya meningkatkan pengalaman wisata dengan melakukan penertiban pedagang kaki lima dari kawasan Pucak ke res area Gunung Mas. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan yang memilih Bogor sebagai destinasi kota wisata. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, juga menyebutkan bahwa langkah tersebut didukung tindakan nyata dengan menyediakan fasilitas seperti masjid, toilet umum, dan area parkir, serta membebaskan biaya retribusi selama enam bulan ke depan bagi pedagang yang berpindah dari kawasan Pucak ke res area Gunung Mas. Bisa bersama-sama dengan Kabupaten Bogor untuk menata karena ini memang kawasan yang sangat terkenal strategis sangat terkenal dari sisi wisata menjadi tujuan wisata baik wisatawan nasional, lokal, termasuk internasional tetapi ya hari ini alhamdulillah, saya pikir itu saja Oke, seberarti termasuk warpot juga Pak? Warpot nanti, nanti apa nih Pak? Itu bertahap, karena mereka itu termasuk yang punya izin Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bogor juga telah merelokasi 300 pedagang yang menempati bangunan liar di kawasan Puncak pada Senin 24 Juni Penertiban bangunan liar di kawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri sehingga membuat wisatawan lebih betah untuk mengunjungi Puncak Bogor Dari Bogor, Jawa Barat, Fazal Ilham, Kantor Berita Antara, Mewartaka Terima kasih